Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai dua orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Ba'ana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Be'erot. Sebab Be'erot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Be'erot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur lima tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephi Boset. Anak-anak Rimon, orang Be'erot itu, yakni Rekab dan Ba'ana, pergi. Lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isiboset ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Ba'ana menyusuk ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, di dalam kamar tidurnya. Membunuh dia, lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba, Yordan. Kepala Isiboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada Raja. Inilah kepala Isiboset, anak Saul musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan Tuhanku Raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Tetapi Daud menjawab Rekab dan Ba'ana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Be'erot itu, katanya kepada mereka. Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik. Maka aku menangkap dan membunuh dia di situ, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang Fasik membunuh seorang yang benar, di rumahnya, di atas tempat tidurnya. Tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu, dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Sesudah itu, Daud memberi perintah kepada anak buahnya, untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala isi boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Terima kasih telah menonton!